Halo bunda, balik lagi di channel aku Kali ini aku bakal mereview produk dari Bimi Yang Nourishing Balm Ini untuk ibu dan anak ya Untuk Bimi Nourishing Balm ini harganya Rp 85.000 Ini ukurannya 15 gram Emang cukup sedikit ya, tapi ini bisa kepake lama Nah untuk Bimi Nourishing Balm ini adalah All Solution in One Jar Jadi dia ini menggunakan bahan organik dan food grade Yang aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi Bahkan dari newborn Sehingga tidak berbahaya apabila tidak sengaja tertelan Untuk komposisi dari Bimi Nourishing Balm ini Dia ini mengandung petroleum jelly Terus ada biswax atau lilin lebah Ada minyak zaitun, minyak kelapa, minyak almond, dan minyak esensial lain Terus ada sweet coconut juga Sweet coconut ini aromanya jadi bikin segar dan menangkan Untuk kegunaan dan manfaatnya Untuk dia ini bisa dipake sebagai pelembab kulit Bisa jadi krim wajah, bisa juga jadi lip balm Dan untuk mengatasi kulit kering Jadi tinggal oles-oles aja Terus bisa juga dipake sebagai sleeping mask Terus bisa juga untuk P3K Untuk mengatasi luka iritasi atau luka bakar Untuk manfaat lainnya Bisa melembabkan dan memudarkan stretch mark Ruang popok bayi dan biak keringat Kemudian juga membantu proses permajaan kulit Menghilangkan flek hitam, jerawat, dan bakas jerawat Menutrisi kulit juga Mengobati iritasi akibat salah make up Terus menghilangkan merah-merah alergi pada kulit dan ruang popok bayi Memudarkan kulit dari luka bakar, gatal-gatal, eczema, dermatitis, gigitan nyamuk, dan serangga Serta mengurangi ketombe Untuk cara pakaiannya Pastikan wajah dalam keadaan bersih dan kering Terus kita oles bimbi ini secara tipis Menam-merata di bibir, wajah, dan area kulit yang bermasalah Sebelum digunakan Disarankan cek sensitivitas dengan cara uji tempel sederhana Bisa dioleskan di lengan bayi Belakang lutut Atau punggung bayi Lalu tutup dengan plaster perban selama 24-48 jam Dan pastikan jangan sampai basah untuk melihat reaksinya pada kulit Kalau misalnya ada reaksi kayak Merah, gatal, dan pemukakan Bisa jadi itu bayi tidak cocok dengan produk ini Kalau misalnya nggak ada reaksi tadi Bisa dilanjutkan pemakaiannya Packagingnya kayak gini Mungil banget ya Ini butuh kejar Ini gemoy banget karena untuk bayi juga Bimi Nourishing Balm for Mom and Baby Terus ini produksinya di Indonesia Ini udah halal teman-teman dan ada nomor Bepom Terus disini juga ada kegunaannya Cara pakai dan full ingredientnya Terus ini dalamnya Kayak gini Warna kuning Ada bau kayak bau khas This works Dan coconut Sweet coconut tadi Ini udah dipakai kurang lebih 2 bulanan Aku seringnya sih pakai di kulit Ini khusus anak aku aja Pakainya memang Aku biasa pakaiin dia itu Di wajahnya Terus di area kulit lain Jarang ya Karena kan Dia juga agak kurang betah Kalau dipakain lama-lama Jadi biasanya yang lainnya pakai baby cream Nah ini untuk area wajah Terus kalau misalnya Anak luka Atau iritasi atau apa Ruam itu aku pakaiin Bimi juga Bagus banget untuk Meredakannya gitu Ini teksturnya kayak gini Khas banget dari Tipe balm Tipe bahan-bahan yang mengandung Petrolatum jelly Dan biswax ya Ini kalau dioleskan di kulit tuh Kayak gini Memang kalau untuk bahannya Mengandung petrolatum dan biswax itu Meresapnya butuh waktu banget Tapi dioleskannya gampang Cuma memang butuh waktu banget Untuk meresap Kayak gini Saat dioleskan di kulit tuh Ini gak ada berasa kayak panas Atau apapun tuh Gak ada ini nyaman banget Tapi kalau misalnya bayinya gak cocok Langsung di-stop aja Pemakainya ya bunda ya Ini Meresapnya lama banget Tapi kalau udah meresap Itu jadi super lembab Dan pelampi kulitnya Halus juga Jadi bener-bener bisa merawat Kesehatan kulit Dari kita dan anak gitu Tapi kalau aku pribadi Pakainya Pakai skincare lain Punyaku Jadi ini buat anak wajah Terus juga ini Multifungsi ya Dan Kalau aku ya Pakain ini tuh Sebagai pengganti baby cream Di wajah Terus dipakein juga Di area kulit anak Yang lagi kering Atau pas ada luka Liritasi Ruam Ini dipakein aja Ini ampul banget Harganya memang agak mahal ya Rp85.000an Untuk 15 gram Tapi ini Awet Bunda tanggal lama Dan multifungsi Jadi ya Masih worth it ya Jadi ini Super recommend Untuk Bunda dan baby Dan balita Anak aku pakenya Pas umur balita Si 3 tahun Ini Bagus banget Dipakein Aman Sejauh ini Gak ada keluhan-keluhan Bahkan ini Jadi PET 3K Kalau misalnya Anak luka Atau apa Ini cepat Kering Si lukanya Oke bunda Mungkin sekian aja Untuk reviewnya ya Semoga membantu See you 2 3 2 2 3